Shalom saudara-saudara semua, saya nama saya Meske, saya ibu rumah tangga, saya pernah mengalami sakit dan saya mengalami mujijat dari Tuhan sekitar tahun 2011. Saya itu merasakan ada sesuatu yang gak enak di bagian payudara kanan saya dan saya singkatnya saya pergi ke dokter di Jakarta, saya berobat, saya dicek, dites semua, di CT scan, di MAMO, di segala macam dan ternyata mereka menyatakan bahwa saya kena breast cancer kanker payudara itu stadium 3B. Saat itu tentu sebagai manusia biasa saya takut, saya khawatir karena anak saya masih kecil-kecil pada tahun 2011 itu. Tapi dibalik saya takut, saya khawatir, saya merasa saya ada di gereja yang banyak mujijat, jadi pasti mujijat itu buat saya juga. Setelah itu saya sering pergi ke baktian maupun KKR kesembuhan setiap hari Rabu dan gereja hari Minggu. Dan saya selalu minta minyak ke Bapak dan Anggur, itu saya selalu pergi ke altar berkerumun sama orang-orang lain disitu yang minta didoakan. Sampai saya pernah jatuh, saya pernah kedorong-dorong, tapi saya percaya mujijat itu harus dikejar. Bukan kita menunggu mujijat tetapi kita harus mengejar mujijat. Saya sering dikasih sama Bapak, terus saya juga sering didoakan sama Ibu Darniati waktu itu di nias, saya didoakan kata Ibu jangan menangis sayang, kamu anak Tuhan Yesus kamu pasti sembuh. Terus didoakan sama Ibu, terus didoakan sama Ibu, dipakai minyak, jangan nangis sayang. Sangat lembut suaranya, saya jadi tenang, saya tidak takut dengar suara Ibu. Habis itu saya pergi lagi ke nias, waktu itu ada kebaktian dipimpin Bapak Pendeta Aristo. Saya minta didoakan lagi sama Pak Aristo, Pak Aristo cuma bilang gini, Ibu percaya saja, Ibu pasti sembuh. Yang penting setiap hari perjamuan minyak kurapan. Dan saat Ibu sembuh, Ibu harus berdiri di altar, Ibu harus cerita betapa hebatnya Tuhan kita. Itu kata Pak Aristo. Setelah itu, saya mau pergi diajak suami saya ke Singapura, tiba-tiba ada baptisan selam. Akhirnya saya ikut baptisan selam sama Bapak Almarhum Bapak Pendeta Pariyaji. Saya dibaptis, didoakan sama Bapak bahwa saya pasti sembuh dengan kuasa minyak dan anggur, pasti sembuh saya di baptis selam. Akhirnya dengan keyakinan saya percaya, saya pergi sama suami saya ke Singapura. Saya menjalankan semua proses, akhirnya saya sembuh. Saya mendapatkan mujizat dan hasil akhirnya itu di sana dari universitas di Singapura, dari rumah sakit besar juga di sana, bilang saya sembuh. Puji Tuhan. Saya sembuh. Puji Tuhan. Jadi Ibu didoakan oleh Gembala Sidang, berita Pariyaji, terus ketemu sama Ibu Gembala, jangan nangis, pasti sembuh. Jangan nangis sayang, pasti sembuh. Ibu lembut banget ngomongnya. Didoakan berita Haristo. Saya jadinya gak takut lagi. Pak Aristo itu bilang, kalau Ibu nanti sudah sembuh, Ibu harus berdiri di altar Tuhan. Ngomong sama semua orang. Sekarang sudah sembuh ya? Sekarang sudah sembuh? Dokter Singapura bilang ini big miracle. Dia dokter semua ada tiga, dia bilang saya blessing woman. Dan saya betul-betul mendapat betul-betul mujizat yang besar. Big miracle. Pak dokter, gimana Pak dokter? Big miracle Pak dokter. Ya, big miracle. Luar biasa. Jadi Ibu ini sama dengan Ibu Grace. Kalau Ibu Grace tadi ke Penang. Kalau Ibu ke Singapura. Tapi sebelumnya di Indonesia dulu. Dan vonisnya Stadium 3B. Sehingga juga harus dilakukan penanganan secara multimodalitas. Bukan cuma operasi, kemoterapi, radiasi. Dan ternyata itu semua tidak dijalani. Membuatan ya dan amin. Sembuh sempurna. Karena cancer itu tidak bisa sembuh. Biasanya dihitung dengan 5 years to 5 atau 10 years to 5. Ibu ini sudah 12 tahun. Puji Tuhan. Puasa minyak dan anggur. Puasa Tuhan Yesus begitu luar biasa dah sehat. Kita berikan tepuk tangan kita yang paling pria buat Tuhan Yesus. Mujizat yang besar. Big miracle. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu.